Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Ilo Extreme Dan semoga pada malam hari ini Seluruh teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Amin amin nerobal alamin Pada kesempatan kali ini Kita akan membawakan satu kisah dari subscriber kita Yaitu Mas Topik Hidayat ya Kang Topik Hidayat Atau biasa dipanggil Kang Dayat Dan kisah ini dibesut oleh salah satu penulis favorit kita Semua pastinya yaitu Mas Untung Prasetyo Luar biasa Mas Untung Sudah mulai pulih lagi Dan buat Mas Untung ditunggu ya Kisah-kisah kelanjutannya tentang Bang Rudi maupun Ardie sama Pian Udah banyak yang nanyain ya Cepat sehat Mas Untung Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu setia Yang sudah selalu mendukung channel kami Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu bersemangat berkarya Di setiap harinya Dan tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Monde Horror On Sosoknya pernah menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi orang-orang di sekitarannya Bahkan Bahkan juga ditakuti oleh keluarganya Kisah ini dialami oleh topik hidayat pada sekitaran tahun 2006 di sebuah daerah yang ada di Jawa Barat Bah Sirun Ya itu adalah nama sosok pria yang selama 3 tahun itu seringkali membuat kegaduhan di daerah sekitaran tempat tinggalnya Kejadian pertama saat Bah Sirun menunjukkan tajinya hingga detik ini masih diingat jelas oleh Kang Dayat yang waktu itu masih berumur sekitar 7 tahun Kang Dayat yang waktu itu masih bersekolah di sekolah madrasah di kampung Jalak itu memiliki kisah yang kelam yang pernah dialami olehnya Itu semua sangat erat hubungannya dengan sosok Bah Sirun Bahkan Kang Dayat kecil sempat berujar jika dia tidak akan pernah memaafkan Bah Sirun atas apa yang pernah dilakukannya terhadap keluarga Kang Dayat tersebut Kisah ini berawal dari pertunjukan aksi silat yang dicampur dengan pertunjukan debus yang digelar oleh keluarga besar Kang Dayat Saat-saat di awal pertunjukan semuanya pun berjalan seru dan sangat menghibur warga sekitar yang dengan antusias penuh kegembiraan menyaksikan pertunjukan tersebut Tapi semua itu berubah ketika sosok lelaki yang seharusnya adalah tuan rumah dari pertunjukan aksi tersebut ikut masuk ke palagan pertunjukan Bah Sirun yang sudah tidak diketahui keberadaannya selama 2 tahun lebih tiba-tiba masuk ke dalam palagan dengan bertelanjang dada Ia pun lalu mulai memamerkan kemampuan yang dimilikinya Dikarenakan tidak mendapati respon dari rombongan pemain silat tebus tersebut Bah Sirun pun mulai mengeluarkan parang panjang miliknya Lalu ia pun mulai melukai para pemain silat tebus yang seharusnya memiliki ilmu kebal Karena merasa terkejut dengan ulah Bah Sirun yang sudah melukai salah seorang anggota perkumpulan silat tersebut Akhirnya ketua dari rombongan silat dan debus itu pun langsung turun tangan dengan maksud menghajar Bah Sirun Akan tetapi pada saat dipukuli dan dihajari Bah Sirun pun hanya bertiam diri tanpa bergeming sedikit pun Bahkan Bah Sirun disini seolah sengaja membiarkan tubuhnya terus saja dipukuli oleh beberapa orang anggota silat dan debus tersebut Dan puncaknya Bah Sirun berjalan lalu ia pun meraih sebila golok tajam dari salah satu anggota rombongan silat tersebut Lalu dengan yakin Bah Sirun pun membacok-bacokan golok tersebut ke arah tangannya dan mulai menyayat-nyayat lehernya sendiri Karena merasa bertambah kesal ketua dari rombongan silat tebus tersebut pun lalu mengambil batang pohon salak yang berduri Lalu mulai menyerang tubuh Bah Sirun Disitulah Bah Sirun terlihat menikmati aksinya tersebut Batang pohon salak berduri yang terus dicambukkan ke tubuhnya tak sedikit pun membuat ia kesakitan Justru Bah Sirun terlihat sangat-sangat menikmati hal itu Dan merasa ilmunya sudah kalah tinggi Ketua rombongan yang hendak mengajak anggotanya untuk memubarkan diri itu tiba-tiba saja diserang oleh Bah Sirun Perkelahian singkat pun disini terjadi Dan sudah dapat dipastikan bahwa Bah Sirun lah yang memenangkan perkelahian itu hanya dengan beberapa jurus saja Setelah rombongan silat dan tebus tersebut memubarkan diri Bah Sirun yang terlihat sangat senang atas aksinya tadi tersenyum bengis sambil mengangkat parang yang ditinggal oleh rombongan silat tebus tadi Orang-orang yang kagum atas aksi Bah Sirun pun sempat memberikan tepuk tangan kepada Bah Sirun Karena mereka merasa terhibur dengan apa yang telah dilakukan Bah Sirun tadi Tapi semua pun berubah mencekam ketika Bah Sirun disini Mulai melayangkan parang panjang yang ada di tangannya ke arah jendela kaca rumah dari salah satu kakak perempuannya yang bernama Ibu Noni Bah Sirun yang terlihat seperti orang yang kehilangan kesadarannya itu pun mulai mengamuk Dan dengan membabi buta ia memecahkan semua kaca dari rumah kakaknya tersebut Tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke arah Bah Sirun yang sedang terlihat murka saat itu Hingga akhirnya Bah Sirun pun pergi dengan sendirinya meninggalkan rumah Ibu Noni Tapi setengah jam kemudian Bah Sirun pun kembali datang lagi Dan ia pun langsung mengarahkan parang yang masih dibawanya itu ke arah pintu rumah Ibu Noni Tidak terima dengan pengurusakan yang sedang dilakukan oleh adiknya itu Bu Noni pun disini memberanikan diri untuk menghentikan aksi Bah Sirun Tapi sayangnya Ibu Noni harus terkapar ketika Bah Sirun yang semakin murka itu melayangkan pukulannya ke arah Ibu Noni Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut pun hanya bisa berteriak-teriak Meminta agar Bah Sirun menyudahi perbuatannya tersebut Bahkan paman dari Bah Sirun mengancam akan melaporkan Bah Sirun kepada pihak yang berwajib Jika ia tidak menghentikan aksi brutalnya tersebut Setelah Bah Sirun pergi Keluarga Ibu Noni pun segera membawa Ibu dari tiga orang anak tersebut ke rumah sakit Untuk mendapatkan perawatan yang lebih serius Karena Bu Noni disini mengalami luka memar di wajah dan beberapa luka di bagian kepalanya Kang Dayat yang waktu itu masih berusia tujuh tahun Hanya bisa menangis ketika melihat ibunya dianiaya oleh pamannya sendiri Bahkan saat itu Kang Dayat pun bersumpah Akan membalaskan apa yang telah dilakukan Bah Sirun suatu saat nanti Satu minggu kemudian Ibu Noni pun yang sudah sehat kembali pulang Ia dibawa kembali pulang ke rumah oleh pihak keluarga Satu hari kemudian Bah Sirun pun datang kembali Dan lagi-lagi ia mengamuk sambil mengancam Bu Noni, Kang Dayat, dan keluarga lainnya Bah Sirun dengan terang-terangan mengancam akan membunuh salah satu dari keluarga mereka Untuk dijadikan tumbal Aku akan menjadi lebih sakti Jika ada darah yang tertumpah dari keluarga sendiri Ujar Bah Sirun yang kala itu membuat ibu Noni dan keluarga yang lainnya ketakutan Mendengar hal yang sangat menakutkan dari mulut Bah Sirun Ibu Noni pun lalu meminta suaminya yang bernama Pak Dadang Untuk segera pulang ke daerah tempat tinggalnya dahulu Karena memang pada saat itu Pak Dadang bekerja sebagai buruh di Jakarta Sesampainya Pak Dadang di rumah Pak Dadang pun memutuskan Untuk melaporkan Bah Sirun kepada pihak yang berwajib Atas tuduhan penganiayaan, pengerusakan rumah, dan juga pengancaman atas keselamatan dari keluarganya Dan tanpa menunggu lama Pihak yang berwajib pun datang ke rumah Kang Dayat Untuk melihat langsung apa yang telah dialami oleh ibu Noni dan juga rumah beliau Dan pada sore harinya Bah Sirun pun kembali datang ke rumah ibu Noni Dengan pakaian dan dandanan seperti pemain debus Pada saat itu Kang Dayat kecil pun sampai ketakutan melihat kedatangan pamannya Ia berpikir jika Bah Sirun akan kembali mengamuk Tapi ternyata pada saat itu Bah Sirun langsung duduk bersimpu dan menangis Ketika beberapa anggota kepolisian datang dan menangkapnya Tertangkapnya Bah Sirun Ternyata bukanlah menjadi akhir dari permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Kang Dayat Justru hal itu seperti menjadi awal dari terjadinya serangkaian kejadian janggal yang mereka alami Satu minggu setelah ditangkapnya Bah Sirun Pak Dadang dan Bu Noni pun harus mengalami kesedihan yang amat mendalam Dikarenakan meninggal dunianya adik dari Kang Dayat yang waktu itu usianya masih 4 tahun Saat itu Kang Dayat yang baru saja pulang dari sekolah langsung bermain dengan teman-temannya Sementara adik Kang Dayat yang bernama Asep terus saja menangis mengajak Kang Dayat untuk memetik buah karsem Karena tidak ingin adiknya menangis terus Kang Dayat pun lalu mengajaknya serta teman-teman lainnya untuk memetik buah tersebut Asep yang masih sangat kecil awalnya dilarang ikut naik Namun karena terus memaksa akhirnya Kang Dayat pun membiarkan Asep ikut naik bersama teman-teman yang lain Kang Dayat yang waktu itu berada di bagian paling atas dari pohon karsem itu merasa seolah seperti dihampiri sekelebatan bayangan Yang wajahnya mirip sekali dengan pamannya yang bernama Bah Sirun Dan tidak lama kemudian Asep pun terjatuh dari pohon karsem tersebut hingga kepalanya membentur batu Dan Asep pun dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit akibat kehabisan darah dan juga gegarota Hal itu sontak membuat Kang Dayat terpukul Ia tidak menyangka jika hari itu adalah hari terakhirnya ia bisa bermain bersama sang adik sebelum akhirnya sang adik meninggal dunia Di malam pertama sepeninggal Asep, Kang Dayat kecil kala itu mendengar suara gadu Bah Sirun dari arah luar rumahnya Karena merasa takut Kang Dayat pun mulai melanjutkan tidurnya kembali di samping kakaknya yang bernama Maman Setelah suara ribut-ribut dari pamannya menghilang, tiba-tiba saja Kang Dayat mendengar suara pintu rumahnya terus-menerus diketuk Tapi aneh, orang yang ada di dalam rumahnya tidak ada yang mendengar suara apapun dari arah ruang tamu Karena merasa penasaran, Kang Dayat kecil yang sudah tidak merasa takut pun mulai berjalan ke arah ruang tamu rumahnya Dan perlahan membukakan pintu yang sedari tadi diketuk oleh seseorang dari arah depan Tapi betapa terkejutnya Kang Dayat kecil ketika ia sudah membuka pintu rumahnya tepat di hadapannya Ia melihat sosok anak kecil berwajah pucat dengan kain putih yang membungkusnya dipenuhi darah Serta kepala dari anak tersebut berlumuran darah Sontak, Kang Dayat pun menjerit sejadi-jadinya menyaksikan sosok makhluk gaib yang tidak lain adalah arwah dari adiknya yang baru meninggal tadi siang itu Dingin, tolong Asep, Asep mau pulang Ujir sosok Asep yang berdiri tepat di depan Kang Dayat saat itu Kang Dayat pun hanya bisa menjerit dan menangis Hingga akhirnya Pak Dadang dan keluarganya yang lain yang berada di rumah itu pun terbangun Malam itu memang baru pukul 11 Tapi semua orang kala itu sudah tertidur pulas dan harus kembali terbangun Karena mendengar suara jeritan dari Kang Dayat Di kesokan harinya, Kang Dayat pun menjeritakan apa yang telah ia lihat semalam Dan seketika itu juga Pak Dadang mengajak keluarganya untuk pergi ke makam Asep dan memastikan jika makamnya baik-baik saja serta mengirimi anaknya doa agar dapat tenang di alamnya Ketika sore hari tiba, tepat sesudah azan maghrib berkumandang Kang Dayat pun kembali mendengar suara yang memanggil-manggil namanya dari arah luar rumah Kembali diselimuti rasa penasaran Kang Dayat pun akhirnya menghampiri pintu rumahnya dan langsung membuka pintu tersebut Tapi ketika Kang Dayat tidak melihat seorang pun ada di luar rumahnya Kang Dayat pun segera kembali masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumahnya Ketika Kang Dayat membalikan tubuhnya Ia pun kembali dikejutkan dengan sosok Asep adiknya yang kepalanya masih berlumuran darah Dayat kemani Asep, Asep kedinginan Serus sosok maluk gaib yang menyerupai adik dari Kang Dayat itu yang baru dua hari meninggal dunia Tubuh Kang Dayat gemetar hebat Ia mulai merasa kedinginan dan seketika itu juga Dayat pun jatuh pingsan Hingga akhirnya ia tersadar telah berada di dalam kamarnya bersama ibu serta neneknya Kang Dayat yang enggan menceritakan apa yang tadi telah ditemuinya itu Memilih untuk kembali tidur karena ia merasa jika tubuhnya sangat lelah dan sakit di beberapa tempat Tapi dalam mimpinya itu Kang Dayat pun kembali bermimpi didatangi Asep yang mengatakan Bahwa dia saat ini sedang bersama sosok mahluk gaib yang memiliki tubuh sangat besar Asep pun juga mengatakan Jika kematiannya itu disebabkan oleh pamannya yang bernama Basirun Ya Basirun yang memang sudah diketahui sedang memperdalam ilmu hitam tersebut Sengaja menumbalkan Asep untuk mendapatkan kekuatan lebih dari sosok mahluk gaib yang menjadi pendampingnya Pada saat bertemu Asep tersebut Kang Dayat pun meminta maaf kepada adiknya karena adiknya lah yang harus mengalami kejadian naas itu Kang Dayat juga meminta kepada Asep untuk tidak mengganggu siapapun yang ada di rumah itu Tapi Asep hanya tersenyum Seolah menganggap permintaan dari kakaknya tersebut adalah sebuah hal besar Setelah mimpi bertemu dengan adiknya itu Kang Dayat pun merasakan jika suasana rumahnya kini terasa sangat aneh Kini bukan hanya keluarga Kang Dayat saja yang mengalami teror-teror dari mahluk-mahluk gaib di sana Tapi beberapa tetangga terdekat pun mulai menceritakan kejadian-kejadian menyeramkan yang mereka alami Satu minggu setelah kematian Asep Teror dari mahluk gaib pun mulai dialami oleh Bu Martini dan anaknya yang bernama Yuda Malam itu sekitar pukul sembilan malam hujan mulai turun dengan ras Petir pun bersaut-sautan menambah suasana semakin menegangkan Di tengah hujan deras dan suara petir yang menggelegar tersebut Yuda mendengar pintu rumahnya seolah diketuk oleh seseorang Karena engan untuk membukakan pintu rumahnya tersebut Yuda pun langsung meminta ibunya untuk membukakan pintu rumah Karena tidak mau berdebat dengan anak sematawayangnya tersebut Bu Marni pun akhirnya berjalan ke arah ruang tamu Dan menyalakan lampu teras rumahnya serta lampu ruang tamu itu sendiri Ketika Bu Marni beberapa langkah lagi sampai di pintu depan rumahnya tersebut Bu Marni pun mulai mencium aroma busuk yang sangat menyengat dari arah luar rumah Buluk huduk Bu Marni pun mulai meremang ketika bau busuk tersebut Mulai diikuti dengan aroma bau bunga melati Bu Marni yang menjadi ragu untuk membukakan pintu yang terus-menerus diketuk Dari arah luar pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya Bu Marni yang merasa takut pun akhirnya mematikan kembali lampu yang ada di ruang tamunya Lalu beliau pun memilih untuk kembali ke dalam kamarnya dan membiarkan suara ketukan pintu itu tetap terdengar Tapi disini masalah pun belum selesai Setelah Bu Marni yang memang hanya tinggal berdua saja dengan Yuda kembali mendapati pintu kamarnya kini yang diketuk Akan tetapi karena Bu Marni mengira yang mengetuk pintu itu adalah Yuda Bu Marni pun disini dengan santainya menanggapi suara ketukan pintu yang terus ia dengar Jangan bercanda malam-malam begini Ayut Ibu bisa jantungan ini karena takut Seru Bu Marni dari dalam kamarnya Yuda lagi belajar Bu Siapa juga yang bercanda malam-malam begini Saud Yuda dari arah kamar sebelah Kamu itu majan main-main Yud ah Ujar Bu Marni yang mulai berasa kesal dengan apa yang dialaminya itu Tanpa pikir panjang lagi Bu Marni pun langsung membuka pintu kamarnya yang masih diketuk oleh seseorang itu Dan betapa terkejutnya Bu Marni ketika ia mendapati sosok anak kecil yang kini berdiri tepat di hadapannya dengan kepala yang berlumburan darah Bu Marni pun sontak menjerit ketakutan mendapati penampakan sosok anak kecil yang sangat mengerikan tersebut Mendengar suara jerit ketakutan dari ibunya Yuda pun bergegas keluar dari dalam kamarnya tapi sial Ketika Yuda membuka pintu kamarnya tiba-tiba saja listrik pun padam dan keadaan menjadi gelapnya Tolong aku Aku kedinginan Aku kedinginan di luar Ujar suara anak kecil dari arah luar Karena merasa penasaran Yuda pun akhirnya berjalan menghampiri suara yang datang dari arah luar tersebut Dan sesampanya Yuda di ruang tamu Yuda pun dibuat terkejut ketika ia mendapati pintu rumahnya dalam keadaan terbuka Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba saja listrik kembali menyala dan cahaya lampu pun kembali menerangi keadaan sekitar Tapi hal itu sangat membuat Yuda ketakutan ketika dari arah luar rumahnya terlihat sosok anak kecil yang kepalanya berlumburan darah sedang berjalan mengambang karanya Sontak Hal itu pun membuat Yuda ketakutan dan bergegas kembali ke dalam kamarnya Tapi belum sampai di kamarnya Yuda pun kembali dikejutkan oleh Bu Marni yang kala itu tergeletak lemas tidak berdaya tepat di depan pintu kamarnya Yuda pun langsung menolong ibunya yang sudah pingsan sesaat sebelum listrik padam tadi Dan bersamaan dengan itu sosok anak kecil yang kepalanya berlumburan darah itu kini sudah berdiri menatap tajam ke arah Yuda dan juga Bu Marni Tolong Bebaskan saya Saya kedinginan Ujar sosok anak kecil berwajah pucat itu Yuda yang merasa kebingungan menghadapi hal itu pun mau tidak mau Akhirnya Ia pun mencoba berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang sebenarnya sudah membuat Yuda mual Dengan terlihatnya darah segar yang terus menetes dari kepala bagian samping tersebut Selain itu bau anjir darah pun membuat Yuda sungguh ingin pergi meninggalkan ibunya seorang diri kala itu Tapi Yuda disini tidak punya pilihan lain Akhirnya ia pun menjawab apa yang dikatakan oleh sosok makhluk gaib berwujud anak kecil tersebut Kamu Kamu siapa Mau apa mendatangi kami dengan wujudmu itu Apakah aku dan ibuku punya salah sama kamu Tanya Yuda sambil menatap ke arah sosok makhluk gaib tersebut Aku Asep Tolong Sampaikan kepada ayah dan ibuku Bebaskan aku Jawab sosok hantu anak kecil tersebut Yang tidak lain adalah Asep tetangga dari ibu Mare sendiri Baik ya besok Besok saya akan sampaikan kepada ayahmu Sekarang pergi Pergi jangan ganggu Aku dan ibuku lagi ya Jawab Yuda yang langsung membuat sosok itu menghilang dari pandangan mata Yuda Di kesokan harinya Yuda dan Bu Mardi pun langsung mendatangi rumah padadang yang juga merupakan rumah dari Kang Dayat Yuda pun disini langsung menceritakan kejadian mengerikan yang semalam dialaminya dan juga ibunya Padadang dan keluarganya yang mendengar cerita dari Yuda dan Bu Mardi pun segera meminta maaf atas kejadian yang tentunya sudah membuat Bu Mardi dan Yuda ketakutan Padadang pun disini juga berjanji akan mencari tahu soal Asep yang arwahnya belum tenang tersebut Setelah mendengar cerita dari Bu Mardi dan juga Yuda Padadang yang yakin jika arwah anaknya tersebut belumlah tenang segera mendatangi rumah Mbah Atma Mbah Atma adalah seorang ahli supranatural yang juga memiliki perguruan ilmu kanuragan dan tenaga dalam Menurut Mbah Atma apa yang terjadi pada Asep ada hubungannya dengan Mbah Sirun Yang saat ini sudah mendapatkan ilmu kebal tingkat tinggi walaupun Mbah Sirun sendiri saat ini masih ada di dalam penjara Aku harus menemui guru dari Mbah Sirun untuk membicarakan hal ini Ujar Mbah Atma menjelaskan tentang apa yang keluarga Padadang hadapi saat ini Sekarang kalian pulanglah dulu biar aku yang kini mengurus semua permasalahan yang sedang kau hadapi Imbu Mbah Atma lagi dan ketika malam tiba kembali terjadi lagi teror dari makhluk gaib yang ada di sekitaran rumah Padadang Waktu itu orang yang mengalami kejadian mengerikan itu adalah Badasum Badasum yang malam itu ingin menjalankan ibadah sholat isya kemusola harus mengalami kejadian menakutkan ketika jam masih menunjukkan pukul 7 malam Padahal malam itu suasana tidaklah terlalu sepi Masih banyak orang berlalu lalang di depan rumah Padadang Badasum yang berjalan ke arah musola malam itu harus melintasi rumah Padadang Terlebih dahulu harus melewati beberapa rumah yang ada di sana Badasum yang merasa aneh dengan penglihatannya malam itu pun berhenti tepat di depan rumah Padadang Karena ia melihat sesuatu seperti karung berwarna putih yang berdiri beberapa meter di samping rumah Padadang Awalnya Badasum berasa biasa saja ketika melihat benda yang ia anggap hanyalah sebuah karung Tapi seketika itu juga ketakutan pun mulai muncul di benak Badasum ketika benda yang tadinya dianggap karung tersebut mulai melompat dan mengambang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah Mengetahui jika sesuatu yang tadinya ia anggap hanyalah sebuah karung tersebut adalah ternyata sosok Pocong Badasum pun langsung kembali melanjutkan langkahnya walau di belakang beliau sosok makhluk gaib berwujud Pocong itu terus mengikuti langkah Badasum Sosok Pocong yang terus mengikuti Badasum dengan jarak yang cukup dekat itu pun langsung menghilang ketika Badasum tiba di depan musola yang ada di desa sekitar Dan sejak peristiwa yang dialami oleh Badasum tersebut muncullah penampakan-penampakan lain dari sosok makhluk-makhluk takasat mata yang kini mulai mengganggu warga desa sekitar Menurut Mbak Atma itu semua adalah sebuah proses penarikan ilmu yang dimiliki oleh Basirun Dan pada saat itu Basirun ternyata memang meninggalkan sebagian makhluk gaib perewangannya di rumah Pak Dadang ataupun Kang Dayat Hal itulah yang membuat makhluk-makhluk gaib tersebut sering menampakkan diri terhadap warga sekitar Basirun yang memang masih berada di dalam penjara saat ini sudah tidak lagi memiliki ilmu kebal dan seluruh makhluk gaib perewangannya telah diambil paksa oleh gurunya sendiri yang sudah merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh Basirun Sempat terjadi perang gaib antara Mbak Atma dengan sosok-sosok jin perewangan Basirun yang waktu itu masih ingin bertahan bersama orang yang sudah terikat oleh perjanjian gaib tersebut Perang gaib yang sangat sulit dijelaskan secara logika itu dikisahkan oleh Mbak Atma seperti perang pendekar pada laga film kolosal Mbak Atma yang datang menemui guru daripada Basirun harus terlebih dahulu bertempur dengan sosok pemilik ilmu hitam tingkat tinggi yang bernama Kibahor Kibahor adalah orang asli pulau seberang yang memiliki banyak murid yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara Mbak Atma yang mendatangi Kibahor dalam keadaan suk maklana tersebut pun langsung mendapatkan serangan dari empat jin sekaligus penjaga padepokan milik Kibahor Pertarungan tidak seimbang pun terjadi antara Mbak Atma melawan empat jin yang memang sudah ditugaskan untuk menjaga kawasan milik Kibahor Mbak Atma yang juga bukanlah orang sembarangan itu mampu meladeni ilmu-ilmu dari jin-jin penjaga tersebut dan akhirnya ia pun mampu mengalahkan mereka tapi Mbak Atma yang tidak memiliki banyak cadangan energi pun memilih kembali dulu kepada epokannya untuk memulihkan diri walaupun Mbak Atma disini tidak mengalami luka sedikit pun akan tetapi Mbak Atma yang saat itu sedang meragas sukma untuk menemui Kibahor pun memilih kembali agar tidak terlalu kehabisan tenaga tapi tanpa disadari oleh Mbak Atma Kibahor ternyata melakukan serangan balik dengan semua jin perewangan yang dimilikinya Kibahor yang juga dapat melepaskan sukma-nya pun mulai mendatangi Mbak Atma bersama puluhan jin dari aliran hitam yang menjadi pesuruhnya jin-jin milik Kibahor pun mulai bertarung melawan jin-jin Mbak Atma yang ada di padepokannya walaupun kalah jumlah tapi jin-jin perewangan milik Mbak Atma tersebut dapat memukul mundur jin-jin milik Kibahor setelah pertarungan gaib antara jin perewangan tersebut barulah Mbak Atma pun bisa berhadapan langsung dengan Kibahor yang saat itu terlihat sangat murka ada apa pendekar dari timur datang dengan pasukan yang cukup banyak seperti ini tanya Mbak Atma kepada Kibahor yang sudah kehilangan sebagian dari jin-jin perewangannya tersebut harusnya aku yang bertanya padamu ada perlu apa kau datang lalu memusnahkan patin penjaga pada pokanku jawab Kibahor dengan nada ketus sebenarnya saya hanya ingin bertemu denganmu karena ada yang perlu saya bicarakan denganmu balas Mbak Atma yang sudah mengendurkan energi yang melindungi tubuhnya tersebut ada perlu apa hingga kau mendatangi padepokanku dan juga memusnahkan semua jin penjagaku tanya Kibahor yang masih merasa kesal saat itu saya mau minta tolong untuk mengambil semua isian dan juga jin-jin perewangan dari salah satu muridmu yang bernama Basirun jawab Mbak Atma yang sontak membuat Kibahor terkejut untuk apa kau repot-repot mencariku jika kau hanya ingin memintaku menarik semua ilmu milik muridku itu bukankah kau dapat dengan mudah mengalahkannya bahkan bisa membunuhnya balas Kibahor yang merasa tidak habis pikir dengan apa yang telah dilakukan oleh Mbak Atma tersebut jika aku yang melakukannya kemungkinan besar muridmu akan tewas dan juga orang yang meminta tolong kepadaku itu akan kehilangan saudaranya ujar Mbak Atma menjelaskan kembali apa yang terjadi hingga kau memintaku untuk menarik semua ilmu yang dimiliki oleh muridku itu tanya Kibahor yang masih ingin tahu apa yang mengharuskannya menarik seluruh ilmu yang dimiliki oleh Basirun muridmu itu Basirun hampir menghancurkan keluarga dari kakak kandungnya sendiri dia pun juga tega mengambil ponakannya sendiri untuk dijadikan tumbal terakhirnya tapi tumbal terakhir itu belum sempurna jadi sukma dari sang anak yang telah diambil Basirun untuk menjadi tumbalnya tersebut masih terus bergentayangan minta untuk dibebaskan hal itu juga memicu makhluk-makhluk gaib lain mendatangi rumah dari orang tua yang anaknya sudah ditumbalkan oleh Basirun dan sosok-sosok makhluk gaib itu kini pun semakin sering menampakkan diri dan juga menakut-nakuti warga sekitar yang tidak bersalah jawab Mbak Atma menjelaskan panjang lebar waktu itu Basirun memang meminta izin padaku untuk menyempurnakan ilmu kebalnya tapi aku melarangnya dan meminta untuk bersabar terlebih dahulu tapi sepertinya muridku yang satu itu tidak memiliki kesabaran dia merasa ingin disanjung sebagai orang yang memiliki ilmu kanuragan tinggi dan ilmu kebal yang mumpuni balas kibahor sambil memegangi jenggot panjangnya mencari cara untuk menghentikan apa yang sedang terjadi di kawasan Mbak Atma tinggal tersebut jika kau tidak mau membantu maka aku akan melakukannya sendiri tapi jika Basirun tewas nantinya aku tidak akan bertanggung jawab ujar Mbak Atma tegas baik-baik kalau begitu mari kita lakukan bersama-sama aku akan membantumu dengan langsung mengambil semua yang telah aku berikan kepada muridku tersebut sedangkan kau kau harus mengusir dan mengurung jin-jin jahat yang telah bergentayangan di daerahmu balas kibahor sambil langsung berpamitan kepada Mbak Atma pada malam berikutnya Mbak Atma pun mulai mendatangi rumah Pak Dadang aura hitam sudah terpancar di rumah yang sebelumnya terlihat tenang dan juga memiliki keluarga yang damai dan rukun tersebut aura gelap itu berasal dari beberapa sosok makhluk gaib yang kini mulai menguasai dan juga menempati rumah Pak Dadang hal itu terjadi karena pada saat itu Mbak Sirun belum dapat menuntaskan ritual terakhirnya ketika itu Mbak Sirun yang sudah mendapatkan tumbal terakhirnya terlebih dahulu dibawa oleh pihak yang berwajib sebelum ritualnya selesai Mbak Atma dengan kemampuannya pun mulai menetralisir energi hitam yang sangat kuat tersebut Mbak Atma akhirnya kembali terlibat pertarungan gaib dengan sosok-sosok makhluk gaib yang sudah bersarang di rumah Pak Dadang satu persatu Mbak Atma bisa mengusir makhluk-makhluk gaib yang sering menunjukkan penampakannya kepada para warga sekitar daerah tempat tinggal Pak Dadang hingga akhirnya Mbak Atma pun bertemu sosok yang dapat dengan cepat merubah wujudnya sosok tersebut adalah sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian cukup tinggi dan sosok itulah yang telah mengikat perjanjian dengan Mbak Sirun dan memang sengaja diminta untuk terus berada di sekitaran rumah Pak Dadang selama dirinya di penjara Mbak Atma yang tidak menyangka jika sosok jin yang telah mengikat perjanjian gaib dengan Mbak Sirun itu adalah sosok jin yang kuat akhirnya harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa melawan sosok jin merah yang memiliki empat tangan dan masing-masing dari tangan sosok jin bertubuh besar tersebut memegang senjata kilatan-kilatan energi dari sabetan pedang sosok jin bertangan empat tersebut terus menyerang Mbak Atma secara bertubuh-tubuh hal itu sungguh membuat Mbak Atma kewalahan dan mulai terdesak Mbak Atma sungguh tidak menyangka jika Mbak Sirun bisa mendapatkan sosok jin perewangan yang sangat kuat menyerahlah manusia dan bekerjasamalah denganku ujar sosok jin merah yang merasa sudah memenangkan pertarungan tersebut pergilah dengan damai dari tempat ini wahai jin sakti aku tidak berniat untuk memeliharamu ujar Mbak Atma yang diam-diam mulai mengumpulkan kembali energinya baik, baik aku akan pergi tapi sebelum itu aku harus membunuhmu terlebih dahulu lelaki tua jawab jin merah itu sambil melayangkan senyum yang seolah mengejek Mbak Atma tanpa diketahui oleh sosok jin merah yang merasa sudah di atas angin itu Mbak Atma pun mengeluarkan keris pusaka yang menjadi senjata pamungkasnya bila keris berluk tujuh berwarna hitam pekat itu memiliki energi yang sama besarnya dengan energi yang dimiliki oleh jin merah tersebut mengetahui jika Mbak Atma ternyata masih menyimpan kekuatan yang sangat besar sosok jin tersebut pun mulai khawatir dengan keselamatannya tapi jin merah itu juga enggan untuk menyerah begitu saja apa kau masih ingin melanjutkan pertarungan ini jin merah? tanya Mbak Atma dengan senyum mengembang di wajahnya sambil tangannya menghunus bila keris dengan energi hitam yang sangat kuat tersebut Ki Lindung Peteng tidak pernah gagal menjalankan tugasnya setelah dia keluar dari warangkanya imbu Mbak Atma yang kini memang memiliki energi yang sangat besar tersebut aku akan mencoba seberapa besarnya kekuatan Lindung Peteng itu manusia jangan kau pikir kau bisa mengancamku walau kau memiliki energi besar saat ini balas sosok jin merah itu sambil melesat ke arah Mbak Atma pertarungan pun kembali terjadi dua pedang di bagian tangan atas kanan dan kiri milik jin merah tersebut memiliki kecepatan dalam menebas dan mengeluarkan lesatan energi yang sangat besar tapi keris Lindung Peteng milik Mbak Atma mampu memberikan perlawanan yang sepadan dengan benturan energi-energi besar yang dikeluarkannya pertempuran gaib itu pun perlahan dapat dikuasai oleh Mbak Atma yang memang memiliki energi yang besar dari keris Lindung Peteng yang ada di genggamanya tersebut selain itu Kibahor pun sepertinya sudah selesai menjalankan tugasnya mengambil semua kekuatan yang ada di dalam diri Mbak Sirun bahkan kehilangan energi dari inangnya sosok jin merah bertangan empat itu pun perlahan melemah dan mengakui kekalahannya setelah mengakui kekalahannya sosok jin merah bertangan empat itu pun dapat ditundukkan oleh Mbak Atma sosok jin berkekuatan tinggi itu lalu diterima Mbak Atma sebagai jin peliharaannya tanpa memberikan tumbal apapun itu adalah sebuah konsekuensi dari sosok-sosok makhluk gaib yang berhasil dikalahkan oleh seseorang suasana rumah Pak Dadang pun kini mulai kembali tenang dan terasa sangat damai setelah Mbak Atma dapat mengusir seluruh sosok dari makhluk-makhluk gaib yang pada awalnya ingin dijadikan perewangan oleh Mbak Sirun keadaan pun kini menjadi normal kembali tidak ada lagi penampakan-penampakan dari sosok makhluk gaib yang selama beberapa minggu terakhir sempat menghantui keluarga Pak Dadang dan juga warga sekitaran Mbak Sirun yang mendapatkan fonis dua tahun penjara pun harus dipulangkan lebih cepat karena saat itu Mbak Sirun mengalami gangguan kejiwaan hal tersebut terjadi karena semua ilmu yang sudah masuk ke dalam tubuhnya ditarik kembali oleh sang guru dan semenjak saat itu Mbak Sirun dinyatakan sebagai orang dengan gangguan kejiwaan Mbak Sirun pun dibuatkan kurungan kayu di bekas rumahnya sendiri sejak saat itu Kang Dayat, Pak Dadang dan juga Ibu Nonilah yang merawat Mbak Sirun keluarga Pak Dadang yang pernah disakiti oleh Mbak Sirun itu tidak lagi menaruh dendam sama sekali kepada Mbak Sirun yang dulunya telah menghancurkan rumahnya bahkan mengambil asep sebagai tumbal terakhir untuk mendapatkan ilmu kebal tingkat tinggi hingga saat ini Mbak Sirun pun tinggal bersama dengan Pak Dadang dan juga keluarganya walaupun telah kehilangan kewarasannya tapi kini Mbak Sirun pun tidak pernah lagi mengganggu orang-orang yang ada di sekitaran selesai wah luar biasa kisah asli keren banget nih kisahnya nih ya Kang Topik Hidayat terima kasih atas kiriman kisahnya dan Mas Untung luar biasa setelah dipesut oleh Mas Untung kisah ini menjadi wow banget dan apa ya memang banyak ya dalam real life kejadian seperti ini mungkin ada beberapa teman-teman kok ada ya paman yang tega kayak begitu ya kok ada ya manusia yang kayak begitu dan mungkin juga banyak ya di lingkungan teman-teman orang seperti Mbak Sirun ini yang tipikal seperti Mbak Sirun ini dan puas banget sih dengernya ya di endingnya akhirnya Mbak Sirun tuh setelah masuk kejarah terus dia kehilangan kesaktinya hingga menjadi kehilangan kewarasan puas aja sih orang yang jahat mendapati karmanya karena di luar asep kejadian tentang asep ya dia tega banget kakaknya perempuan udah dihajar sampai babak kulur itu jadi wajar saja seandainya di awal Kang Dayat sini Kang Topik Dayat ya merasa penuh dendam gitu karena seorang anak kecil yang melihat sesuatu itu akan teringat terus di kepalanya seperti Kang Dayat saat itu di umur 7 tahun melihat ibunya dihajar babak belur sama pamannya itu disitu akan terlalu selalu terekam jelas itu di kepalanya dan tapi disini alhamdulillahnya keluarga dari Pak Dadang ya dari Kang Dayat sekeluarga pun akhirnya bisa menerima kembali Mbak Sirun di rumah dan mengurusinya walaupun dipasung lah ya seperti dipasung tapi mereka mau mengurusinya jadi luar biasa sodara tetaplah sodara darah itu tidak akan pernah tercampur jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat disini salah satunya adalah memaafkan jadi sebesar apapun kesalahannya apalagi itu sodara akhirnya dimaafkan luar biasa Mas Tafik Hidayat semoga Mas Tafik Hidayat sekeluarga selalu dalam lindungannya dan buat Mas Untung sekali lagi semoga cepat fit kembali untuk bisa kita berkarya bersama lagi dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horror lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme dan silahkan buat teman-teman yang punya komentar lain punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silahkan insya Allah kami akan membalasnya satu per satu dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa di klik tombol like-nya tombol jempolnya buat yang belum subscribe yuk di klik tombol subscribe-nya jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat buat teman-teman yang mungkin punya kisah horror misteri yang ingin seperti Kang Topik Hidayat ya dibawakan di channel kami yuk bisa dikirimkan kisahnya ke nama telefon yang ada di bawah sini bubas dalam bentuk tulisan boleh dalam bentuk rekaman suara boleh yang sudah mengirimkan kisah kami ucapan terima kasih yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan harap bersabar ya karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kesalahan saya dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang salah saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya yang pasti tidak kalah seramnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme salam sejahtera selalu untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh